Pemirsa revitalisasi trotoar di kawasan Cikini, Jakarta menimbulkan pro dan kontra. Yang namun demikian pembangunannya terus berjalan untuk memberikan ruang lebih kepada pejalan kaki. Pemprov DKI Jakarta terus mengerjakan revitalisasi trotoar di kawasan Cikini. Dengan anggaran mencapai 75 miliar rupiah, proyek ini diharapkan dapat memberikan ruang lebih kepada pejalan kaki. Selain membangun trotoar, Pemprov juga membangun sejumlah fasilitas bagi pejalan kaki. Salah satunya fasilitas yang ramah bagi kaum disabilitas. Pemprov DKI menyebutkan idealnya trotoar memiliki lebar hingga 6 meter. Empat pelajar Indonesia kembali mengukir prestasi pada ajang Olimpiade Biologi yang berlangsung di Hungaria. Dalam ajang bergengsi itu lebih dari 70 negara ikut serta mengirimkan wakilnya. Dari 4 pelajar ini masing-masing mendapatkan 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Dengan hasil ini Indonesia masuk 10 besar dalam ajang Olimpiade Biologi ke-30 yang berlangsung di Seizot di Hungaria. Dari hasil ini membuktikan jika prestasi pelajar Indonesia tidak kalah dengan prestasi dari negara lain. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terus saya kan juga ikut dua kalinya. Jadi yang ini lebih menarik juga orang-orang yang lebih seru, saya juga lebih pilih, lebih santai gitu. Terus kita tes, ada tes praktikum dan tes teori. Tes praktikumnya itu dibagi jadi 4 sesi. Ada biologi sel molekular, biologi kimia, neuroinfo dan bioinformatika. Terus ada juga anatomisologi hewan tumbuhan. Buat saya, ini medali internasional ketiga. Total 78 negara, persetanya sekitar 280-an. Top 10, kita di peringkat 9. Untuk Asia Tenggara? Untuk Asia Tenggara, peringkat 1 sih harusnya. Kita tahun ini mengirimkan tim untuk mengikuti Olimpiade Biologi. Ada 4 orang, siswa yang mengikuti Olimpiade Biologi di Inggris. Dan hari ini sudah kembali dan mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Mendapatkan 1 medali emas, 2 medali perak dan 1 berunggu. Dan ini sebagai kado buat kita semua. Besok kita menghati hari anak nasional dan ini buktinya.